Latihan ini sudah mendekati ke laga ke minggu nanti, mungkin persiapkan? Yang pastinya saya mempersiapkan tim secara taktikal, apa yang akan kami perbuat nanti di hari minggu melawan Persikabu. Sejauh ini memang belum mencapai apa yang diinginkan, tapi paling tidak pemain-pemain sudah tahu apa yang tim pelatih mau sesuai dengan game plan kita nanti. Masih ada kurang lebih 4 hari menjelang pertandingan, kami akan terus benahi apa yang menjadi kekurangan kita di 4 pertandingan terakhir, terutama saya akan menahi mental mereka, motivasi mereka, mereka akan bermain di rumah sendiri. Seperti apa, itu nanti akan saya sampaikan ke mereka. Terima kasih. Kuj, ini kan kemarin finishing yang kurang, mungkin ada tambahan latihan seperti apa untuk striker kita? Ya, untuk rekan-rekan Pers lihat tadi, walaupun saya minta maaf tidak bisa direkam, itulah bentuk latihan finishing. Latihan yang terus kami asah, kami benahi, karena di 4 pertandingan minim sekali goal. Kami berharap nanti hari minggu akan tercipta banyak goal. Secara umum kondisi pemain gimana, Kuj? Saya pastikan kondisi pemain dalam keadaan baik-baik saja, hanya ada 2 pemain yang sedikit bermasalah dengan kebugaran, tapi itu saya sangat yakin tidak akan mempengaruhi kondisi tim. Kuj, kalau dari hasil di Aceh kemarin, mungkin evaluasi apa saja, Kuj? Yang jadi perhatian kita, Kuj, untuk di lagu human di, Kuj? Ya, dari faktor attacking, maksudnya dari sisi attacking, semua orang tahu kita tidak bisa memanfaatkan finishing. Dan juga goal yang tercipta oleh Persiraja, itu hasil kelingahan kita. Mereka counter attack, kita tidak bisa mengantisipasi. Tetapi setelah dari pertandingan itu, kami terus benahi bersama rekan-rekan pelatih. Kami berharap pemain paham taktikal bermain yang akan dimainkan nanti. Kuj ini sudah intip tim lawannya nanti, siapa saja yang diwaspadai? Saya selalu punya prinsip, setiap tim itu mempunyai pemain-pemain yang bagus. Jadi, sepak bola adalah tim permainan kolektivitas, jadi saya tidak akan sampaikan bahwa pemain ini berbahaya, pemain ini berbahaya, tapi mereka lengah dengan pemain yang lain. Jadi, semua pemain yang ada di dalam lapangan harus diwaspadai. Kuj, kalau melihat, kita sama-sama di bawah dengan Persikabu, Kuj, ya? Ya. Pengkat dua terbawah lah dengan Persikabu. Main di kandang sendiri, kira-kira bagaimana, Kuj? Jadi keuntungan nggak, walaupun kita sama-sama di bawah sekarang, Kuj? Ya, yang saya selalu sampaikan ke pemain, di rumah kita, bermain layaknya seperti kita, bagaimana bermain di rumah sendiri, kita harus lebih agresif dari mereka, tetapi kita tidak boleh juga melupakan pertahanan kita, mereka juga pasti punya taktikal sendiri untuk melawan kita. Kuj, secara pribadi ditunjuk sebagai caretaker sementara SFC, bagi Kuj sendiri pribadi? Saya pada intinya memang sudah menjadi bagian dari SFC sudah sejak lama, saya cinta dengan tim ini. Begitu saya diamanahkan untuk menjadi caretaker, saya siap mengembang tugas itu, tetapi saya pastikan saya siap karena saya dibantu oleh teman-teman staf pelatih, yang merupakan sahabat-sahabat saya, dan saya pikir pelatih-pelatih yang bagus. Empat laga kemarin hasil buruk, kemudian ditunjukkan oleh caretaker, main di minggu nanti, kira-kira ekspektasi publik itu ingin menang, bagi Kuj sendiri pribadi bagaimana Kuj? Jangankan masyarakat, kami pun yang di lapangan tidak mungkin tidak ingin menang, tetapi itulah kami sudah berusaha di empat pertandingan, tetapi pertandingan kelima, insya Allah dengan kerja keras kami, dan tentunya dengan beridoa dari Allah SWT, kami sangat berharap tiga poin yang sangat berarti akan kita dapatkan. Amin. Terima kasih.